Halo semuanya, terima kasih salam dalam Dharma Namo Buddhaya Perkenalkan nama aku Vera Priyani, disini aku akan memberikan materi tentang Kama dan Punabawah Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, komen, dan like video ini ya Mari kita lanjut ke video materinya, selamat menyaksikan Pengertian Kama Kama adalah perbuatan manusia ketika hidup di dunia Mungkin sebab akibat Kama juga diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh jasmani perkataan dan pikiran Yang baik maupun yang jahat Dalam Angkutaran Nikaya, Sang Buddha juga mengatakan bahwa Para biku kehendak untuk berbuat, itulah yang ku namakan Kama Setelah timbul kehendak dalam batinnya, seseorang melakukan perbuatan melalui jasmani, ucapan, dan pikiran Sehingga dapat disimpulkan bahwa Bahwa Kama merupakan perbuatan dari suatu makhluk melalui pikiran, ucapan, dan batin jasmani yang disertai dengan niat atau cetana Segala bentuk perbuatan dapat disebut dengan Kama bila disertai dengan niat Semua makhluk dapat melakukan Kama kecuali telah mencapai tingkat kesusiaan tertinggi Adanya suatu perbuatan atau Kama yang menimbulkan akibat atau pipaka disebut hukum Kama atau hukum sebab akibat Pengertian Bunar Bawa Bunar Bawa adalah kelahiran kembali atau temimbal lahir Ketika seseorang akan meninggal dunia, kesadaran ajal mendekati kepadaman dan didorong oleh kekuatan-kekuatan Kama Kemudian, kesadaran ajal padam dan langsung menimbulkan kesadaran penerusan untuk timbul pada salah satu dari 31 alam kehidupan sesuai dengan Kama-nya Keinginan tak terpuaskan akan keberadaan dan menikmata nindrawi adalah sebab temimbal lahir Dengan memadamkan nafsu keinginan, maka kita dapat menghentikan temimbal lahir Nafsu keinginan ini merupakan salah satu sebab yang menimbulkan Kama dan menimbulkan proses kelahiran kembali Pembagian Kama Menurut jangka waktu pembagian hasil Satu, Kama yang berakibat pada kehidupan sekarang ini Dua, Kama yang berakibat pada kehidupan yang akan datang Tiga, Kama yang berakibat pada kehidupan yang akan datang Dan selanjutnya Empat, Kama yang tidak berakibat atau memberikan hasil Pembagian Kama menurut sifat kerja atau fungsi Satu, Kama penghasil atau syarat terakhirnya makhluk Dua, Kama pendorong atau pembantu Tiga, Kama penekan dan empat, Kama pemotong Pembagian Kama menurut sifat hasil atau kekuatan yang dihasilkan Satu, Kama yang berakibat pada kehidupan yang akan datang Satu, Kama yang berakibat pada kehidupan yang akan datang Dari perbuatan lampau atau katata Kama Proses kerja Kama dan Puna Bawa Kama dan Puna Bawa mempunyai hubungan yang saling bergantungan Adanya hubungan sebab akibat antara Kama dan Puna Bawa Kama menyebabkan proses pemimba lahir suatu makhluk Dalam curah Kama lebih lama Serta, dijelaskan bahwa setiap makhluk adalah pemilik perbuatannya sendiri Terwarisi oleh perbuatannya sendiri Lahir dari perbuatannya sendiri Berhubungan dengan perbuatannya sendiri Dan terlindung oleh perbuatannya sendiri Hal tersebut menjelaskan bahwa suatu makhluk terlahir Karena perbuatannya sendiri Kama yang menyebabkan suatu makhluk mengalami kelimba lahir Tetapi yang perlu digarisbawahi adalah Kama bukan satu-satunya Sebab yang menimbulkan suatu makhluk mengalami kelahiran kembali Selain Kama, ada faktor-faktor lain Yang menyebabkan terlahirnya suatu makhluk Karma seseorang yang telah ia lakukan Tidak hanya akan menimbulkan akibat pada kehidupan sekarang ini Tetapi juga pada kehidupan selanjutnya Dalam pati casam pada Dijelaskan dengan jelas Bagaimana hubungan Kama dengan punar bawah Mawija sebagai sebab terdekat yang menimbulkan sangkara Sangkara ini wujud aslinya adalah Kama 29 Sembilan yaitu Aku salah cita Maha ku salah cita Rupa wacara kuasa cita Dan rupa wacara kuasa cita Kemudian sangkara ini akan menimbulkan winana Atau kesadaran Kesadaran ini lah yang merupakan proses tumimba lahir Winana ini akan menimbulkan nama rupa Atau panca kanda yang akan menimbulkan matu makhluk Kama dan punar bawah sebagai konsep yang integral Pada konsep integral ini Kama dan punar bawah Kami berhubungan tanpa basas Artinya tidak akan terputus Kama menyebabkan punar bawah Tumimba lahir Dan tumimba lahir dapat menghasilkan kama kembali Pemahaman kama dan punar bawah Dalam kehidupan sehari-hari Dalam kehidupan sehari-hari Kama dan punar bawah dapat dipahami Dengan mengambil contoh penilaian kita sendiri Seperti perdana yang mendorongkan sama makhluk hidup Kita sudah dapat memupuk karma baik yang ada Dan dapat kesempatan untuk merahir kembali di alam yang baik pula 31. Alam kehidupan 4. Alam tanpa bentuk makhluk dengan batin saja Yaitu alam bukan persepsi pun bukan persepsi Alam berkosongan Alam kesadaran tanpa batas Alam ruang tanpa batas Selanjutnya 16. Alam berbentuk makhluk Materi halus 5. Kenyaman murni untuk Anagami 10. Alam berahma 1. Alam untuk makhluk dengan tubuh saja Lalu 7. Alam dasu indra Yaitu 6. Alam dewa Dan 1. Alam manusia Dan 4. Alam menderita Yaitu Alam raktasa Alam hantu kelaparan Alam binatang Dan alam neraka Sekian pembahasan Kama dan Puna Barwa Pada kesempatan kali ini Jika ada kesalahan Mohon dimaafkan Terima kasih setelah menyaksikan Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya Terima kasih setelah menonton! 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 Terima kasih setelah menonton!